Intro Hai teman-teman, hari ini Zara pengen bikin boneko L-O-L gilikon Dari kain selanjutnya Teman-teman mau lihat hasilnya kita bikin dulu ya Jadi disini Zara udah ada polanya teman-teman Lihat nih Sekarang kita mulai ya Ini polanya mama bikin sendiri loh teman-teman Nah kalau teman-teman di rumah juga mau bikin sendiri polanya Bisa ngikutin cara mama nih Yang pertama kita bikin dulu tipis-tipis dengan menggunakan pensil Nah setelah dirasa gambarnya sudah oke Baru kemudian kita tebalkan dengan menggunakan spidol Membuat polanya mama sih memakai karton manila sehingga agak tebel Setelah selesai digambar baru kemudian kita gunting-gunting Dan dijiplak lagi di kertas manila yang lain Pakai kertas biasa sih sebetulnya gak apa-apa Ini mama pakai kertas manila cuma supaya lebih tebel aja Jadi polanya gak gampang rusak Nah kira-kira seperti itu teman-teman cara membuat pola Gampang kan? Nah teman-teman ini polanya sudah dipotong Sekarang kita potong kita dipotong di kainnya ya Kita cari kainnya yang warna kulit Bikin kerajinan dari kain-kain itu asik lah teman-teman Nah teman-teman kalau misalnya mau bikin kerajinan kaya dari kain flamel Seperti Zara teman-teman bahan-bahannya bisa beli di Tokopedia Nah teman-teman ini beli kain flamel, alat jahil Semuanya Zara beli Tokopedia Dan termasuk gunting dan bau pen pun Zara belinya di Tokopedia Jadi teman-teman kalau misalnya mau bikin kaya Zara Belinya di Tokopedia aja ya Atau kalau teman-teman mau beli Langsung ada polanya Seperti Zara teman-teman bisa beli di Tokopedia-nya Zara Namanya ZaraQ Z-A-R-A-C-U-T-E Oke Zara mau lanjutin dulu Zara ini bonekanya lucu banget Ini cara bikinin gimana nih Kak? Cara bikinin bunganya Lampang pertama-tama kita tinggal potong kain flamel Lampangnya seperti ini ya Oh ternyata cuma dibulat-bulat Wah Zara kreatif sekali Hasilnya juga bagus Oke teman-teman ini polanya udah jadi sungai Sekarang mau kita lem Muzik 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 langsung teman ini nanti setelah dilem kita jahit ini dikasih lem biar nanti gampangnya sel maksudnya jahitnya gampang teman-teman nah teman-teman ini udah jahit semua kecil-kecil sekarang ini lo kita satuin ya Sarah sendiri sangat senang membuat aneka kerajinan dari kain flanel ya mungkin karena yang pertama ini bisa meningkatkan imajinasinya dan yang kedua juga bisa membuat Sarah menjadi lebih sabar dan yang ketiga yang paling penting adalah bisa melepaskan anak-anak dari gadget seperti hari ini untuk menyelesaikan proyeknya membuat LOL unicornnya ini dia membutuhkan waktu sekitar 3 jam dan 3 jam itu tidak terasa lihat saja Sarah tidak merasa bosan meskipun dia berganti-ganti posisi dan kemudian kadang tidur kadang bangun kadang berdiri tapi yang jelas Sarah asik sekali mengerjakan bonekanya Sarah senang teman-teman udah jadi lojo gak sakura suka ya buat mama boleh buat mama oh baiknya thank you oi teman-teman teman-teman bisa bikin buat hadiah buat adik oi teman-teman jangan sedih kalau misal gak punya adik teman-teman bisa buat gantungan koci bye 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 teman-teman di bawah pun masyarakat dah teman-teman banyak kawan-kawan yang mau nonton ya amin teman-teman Terima kasih.